Jadi di saat memang legalitasnya sudah selesai dari developer, nah itu baru bisa akan kredit. Di saat akad kredit, bukan cuma teman-teman mempersiapkan dokumen-dokumen di saat akad kredit nanti, tapi developer juga harus mempersiapkan beberapa hal. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Saat ini gue sedang berada di pesona keuripan 5, tepatnya di blok B. Sekalian kita lihat kondisi bangunan di blok B, sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang perseratan apa aja sih yang harus teman-teman siapkan, dan persiapan apa aja sih yang harus developer siapkan. Nah di video sebelumnya, yang kemarin sudah teman-teman tonton itu tentang beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Nah kalau sekarang, beberapa hal yang harus developer siapkan. Jadi apa aja sih yang harus developer siapkan? Yang pertama menjelang akad kredit, yang pertama adalah bangunan. Ini bangunan harus sudah 100%, bukan cuma dari segi bangunan, tapi dari segi legalitasnya juga. Jadi pecahan sertifikat juga harus sudah pecah, dan IMB-nya juga sudah harus pecah juga teman-teman. Jadi di saat memang legalitasnya sudah selesai dari developer, nah itu baru bisa akad kredit. Jadi kalau memang dari sertifikatnya belum pecah, IMB-nya belum jadi, walaupun bangunan sudah jadi, itu tidak akan bisa akad kredit. Jadi memang harus dari segi legalitasnya, dari segi bangunannya, harus sudah selesai teman-teman. Dan di sini untuk blok B10, nomor 18, dan yang ada di sebelah kiri gue, dan yang ada di sebelah kanan gue ini adalah blok B4, nomor 12. Dan untuk kondisi bangunan yang ada di blok B ini sudah hampir 100%, cuma tinggal pembersihan-pembersihan saja teman-teman. Kalau untuk jalanan ini sudah kita bersihin. Jadi masih ada banyak, kayak di jendela-jendela ini masih banyak tetesan-tetesan cat teman-teman. Nah ini lagi dibersihin. Nah kebetulan di sini ada yang lagi dibersihin nih kayaknya nih. Ini sih ibu. Nah ini teman-teman lihat di sini lagi dibersihin nih sama ibu. Maaf ya ibu ya. Ini dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa? Ibu Cu. Nah ibu Cu ini lagi bersihin rumah yang memang sudah ready teman-teman. Jadi di lantai ini kan banyak bekas-bekas semen juga, banyak juga bekas-bekas cat juga yang nempel di kaca-kaca ini. Jadi ibu Cu dan tim ya? Ya ibu Cu bukan sendiri tapi banyakan ya? Banyakan. Oh banyakan. Jadi lagi dibersihin teman-teman. Jadi saat memang sudah bersih, sudah tidak ada semen di dalam rumah ini, Nah itu baru dikunci rumahnya. Dan untuk karpot juga sudah. Nah ini yang sudah dibersihin nih. Jadi ini sudah tidak ada tempelan-tempelan cat lagi di sini. Ini tinggal dikunci aja nanti teman-teman. Dan ini posisi gue di blok B3 dan blok B4. Dan untuk blok B ini masih ada beberapa yang tersisa teman-teman. Kalau memang mau di blok B, boleh dari sekarang aja lengkapin pesaratannya, pilih bloknya. Dan mudah-mudahan di bulan Oktober ini teman-teman bisa akat kredit. Jadi jangan lama-lama. Oke? Di bulan ini teman-teman masih sewa properti ataupun masih ngontrak. Di bulan Oktober teman-teman sudah tidak perlu ngontrak lagi. Jadi sudah punya rumah sendiri. Bang! Ini untuk blok B5 nih. B5. Dan di sebelah sini adalah blok B6. Untuk blok B5 sudah hampir 100%. Untuk blok B7 juga sudah 100% juga teman-teman. Nah, di saat teman-teman cari rumah subsidi yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, untuk rumah subsidi di area Jabodetabek itu yang jelas harganya pasti sama di harga Rp168 juta. Harga sama, cicilan sama, dan persyaratan sama. Cuma kualitas ataupun spek yang beda-beda. Nah, di saat teman-teman cari rumah subsidi yang teman-teman harus perhatikan. Pertama, tipenya tipe berapa? Kalau di pesona koripan itu tipenya 30 per 60. Kita juga double dinding. Dan raw jalan kita besar di 6 meter setengah. Jadi, itu yang membedakannya teman-teman. Dan 95% yang sudah huni di sini ataupun yang sudah booking di sini, mereka bekerja di Jakarta kebanyakan. Daerah Grogo, daerah Tanjung Priuk, daerah Meruya, apalagi daerah-daerah Jakarta Selatan itu banyak banget teman-teman. Ya, mungkin kesimpulan dari blok B ini sudah hampir semuanya, sudah ready lah, sudah siap akad kredit. Mungkin itu aja teman-teman, informasi yang bisa gue berikan. Semoga informasi yang gue berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam dari gue, Deddy Bedol. Salam dari pesan koripan. Dan untuk teman-teman yang mau konsultasi tentang persyaratan, boleh kontak gue aja di 08-56-733-1633. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!